oke silahkan dimatikan dulu mic nya oke sip assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke selamat sore anak-anakku kelas 11 MA TDI sore hari ini kita dipertemukan dalam pembelajaran online jarak jauh yaitu dengan satu aplikasi yaitu aplikasi Webex mungkin hari ini adalah hari yang cukup sangat-sangat berbeda dengan hari biasanya yaitu kita belajarnya lewat handphone lewat laptop lewat internet karena seperti yang kalian tahu bahwa dari hari Senin kemarin tepatnya tanggal 16 Maret sampai 29 Maret wilayah DKI Jawa Barat dan Jawa Tengah itu di lockdown sementara mengenai kegiatan pembelajaran dialiskan yang awalnya di sekolah yaitu di rumah nah oleh karena itu ibu menggunakan aplikasi ini untuk bisa belajar tetap berjalan khususnya pembelajaran PKN nah bagi yang belum bisa masuk kegiatan pada hari ini menggunakan aplikasi itu tidak apa-apa nanti itu ibu akan cari solusi yaitu dengan merekam layar hari ini ketika ibu menjelaskan sama ibu direkam percakapan ibu direkam nanti ibu upload di youtube kemudian nanti link youtubenya ibu kirim ke grup jadi teman-teman yang lain bisa melihat bisa mendengar materi yang ibu jelaskan hari ini kapanpun dimanapun itu bisa nanti bisa disimpan secara offline jadi kalian bisa diputar berkali-kali begitu nah untuk teknisnya hari ini ibu nanti jelaskan setelah jelaskan nanti ibu ada sedikit diskusi dengan kalian nanti kalian suruh bacain materi yang ada di handphone kalian atau ibu nanti minta tanggapan kalian terhadap materi hari ini gitu selanjutnya nanti setelah pembelajaran kalian mengisi daftar hadir jangan lupa itu sebagai tanda bukti bahwa kalian hari ini hadir dalam pembelajaran ibu gitu nanti ibu kirim link daftar hadirnya yaitu di kolom chat with everyone gitu oke bisa dimulai ya seperti yang ada di layar handphone kalian disitu judulnya yaitu mewaspadai ancaman terhadap negara kesatuan Republik Indonesia materinya sebenarnya ada kaitannya dengan keadaan kita hari ini yang mana negara kita sedang terancam terancam dalam hal kesehatannya yaitu ada beberapa warga negara Indonesia yang sudah dinyatakan positif terkena virus COVID-19 bahkan ada yang meninggal hari ini kalau gak salah jumlahnya itu sampai dengan 7 orang dan yang terinfeksi setiap harinya bertambah bahkan di kita di Kabupaten Subang kalian tinggal dicek aja di website di website Jawa Barat kalau gak salah itu namanya pikobar.jawabarat.jawabarat.go.id itu ada peta dimana sebaran warga masyarakat yang sudah ODP statusnya atau orang dalam pengawasan jadi ada orang yang sakit tapi belum tentu positif corona kalian bisa cari informasi itu nah terkait materi hari ini sebelum ke inti ibu juga mau menyampaikan juga terkait COVID-19 ini ibu diberikan amanah oleh pemerintah bahwa menekankan kepada kalian sebagai siswa-siswi untuk selalu menjaga kesehatan dimanapun kapanpun itu yang paling utama dan selanjutnya kalian juga harus dibiasakan hidup bersih dan hidup sehat dengan cara banyak olahraga makan makanan yang sehat terus yang suka makan seblak sama makan mie levelnya agak dikurangin kalau mau makan juga pedasnya dikurangin karena ketika kita memakan makanan yang tidak sehat maka daya tahan tubuh kita akan berkurang sehingga penyakit atau virus-virus yang ada di sekitar kita akan lebih mudah menyerang tubuh kita selanjutnya kalian harus sering cici tangan yang baik dan benar cici tangan sesuai anjuran WHO kalau kalian masih bingung cara cici tangan yang baik dan benar kalian bisa nonton video-videonya banyak di instagram di facebook di youtube itu banyak sekali dan jika ada di sekeliling kalian yang merasa sakit seperti flu maupun batuk disarankan kalian untuk menjauh tidak terlalu mendekat dan disarankan orang tersebut untuk menggunakan masker ketika keluar rumah kalau bisa juga kalian bisa sediakan hand sanitizer di rumah kalian atau kalian tidak punya hand sanitizer bisa membuat dengan cara yang mudah kalian bisa lihat jadi intinya hari ini kita jangan terlalu panik menghadapi permasalahan hari ini tetapi kita juga harus tetap waspada terhadap hal-hal yang ada di sekeliling kita terutama di lingkungan rumah kita sendiri kalau misalkan ada adik kalian yang misalkan mau jajan mau makan kasih tahu untuk pisi tangan intinya kalian harus lebih peduli jangan sampai ah secara cas masih aman terus kita diam-diam aja santai-santai aja nggak seperti itu justru dengan kemasa bodohan kita tersebut itu bisa menimbulkan sebuah masalah yang besar terus selanjutnya kalian juga ibu titip pesan untuk baca-baca informasi tentang covid-19 ini jangan kalian merasa yaudah nggak penting lah buat apa gitu toh kita aman gitu kalian juga harus cari-cari informasi jangan sampai gini kalian dapat informasi tentang corona terus kalian nggak tahu mana yang baik dan benar terus kalian sebarkan ke grup yang lain jadi hoax jadi berita hoax juga jadi kalian pinter-pinter cari informasi yang baik dan benar yang memang jelas itu kebenarannya jangan sampai kalian panik gara-gara cuma baca satu berita terus kalian sebarkan ke teman-teman yang lain gitu ya oke bisa dipahami ya dilanjut oke hari ini materi yang sudah mungkin kalian lihat ada di layar apa layar HP kalian itu judulnya mewaspadai ancaman terhadap negara kesatuan Republik Indonesia silahkan nanti kalian kalau merasa ibu terlalu cepat menjelaskannya kalian bilang aja ke ibu ibu terlalu cepat telanin gitu atau misalkan suara ibu gak terdengar jelas kalian bilang aja ya oke dilanjut nah di slide berikutnya ini ada materi judulnya subjudulnya yaitu menelaah ancaman terhadap integrasi bangsa nah ini menelaah ancaman ancaman yang sudah ibu jelas minggu lalu bahwa ancaman itu adalah kegiatan atau upaya yang dapat membahayakan kedaulatan keselamatan segenap bangsa jadi benar-benar mengancam satu negara kita ya kalau tadi ibu jelaskan ancamannya ke hal-hal yang berbau kesehatan kalau sekarang lebih ke bidang-bidang yang lain nah terhadap integrasi bangsa jadi integrasi itu adalah suatu kesatuan bangsa yaitu negara kesatuan republik Indonesia nah kenapa sih kita terancam memang enggak seperti negara yang lain lalu apa perbedaannya negara Indonesia dengan negara lain gitu dalam hal ancaman kalau memang negara kita terancam yang pertama alasannya karena kita berada di posisi silang yang kita lihat bisa lihat mungkin kalian di layar handphonenya itu ada peta peta yang menunjukkan letak Indonesia yaitu diapit oleh dua benua dan dua samudera sehingga membentuk sebuah posisi silang posisi silang ini sering dilewati oleh negara-negara lain yang yang mana mereka itu melakukan perjalanan laut atau pelayaran nah maka tidak heran ketika negara kita selama 350 tahun dijajah oleh negara Belanda karena memang awalnya mereka itu hanya berlayar melewati negara kita lalu melihat keadaan negara kita yang sumber daya alam yang sangat banyak yang sangat melimpah kemudian mereka tertarik tinggal di Indonesia kemudian mereka melihat dan mengambil kekayaannya sampai memanfaatkan negara kita terus diapit oleh dua samudera yaitu samudera India dan samudera Pasifik nah sehingga negara kita menjadi terancam baik itu dari segi ekonomi sosial budaya ideologi pertahanan dan keamanan nah selain itu juga kita dari segi penduduk yang mana berada di antara daerah berpenduduk padat di sebelah utara dan daerah berpenduduk jarang yaitu di sebelah selatan yaitu tepatnya di Benio Australia Penduduk yang banyak ada di sebelah utara tepatnya yaitu ada di benua Asia yaitu negara China negara China merupakan negara yang memiliki penduduk yang sangat banyak ya luar biasa banyaknya bahkan namanya juga RRRC Republik Rakyat China yang memiliki jumlah penduduk sangat banyak bahkan negara China itu satu keluarga itu bisa memiliki anak lebih dari lima orang maka produknya banyak oleh karena itu sekarang pemerintah China menekankan kepada setiap keluarga untuk memiliki hanya dua anak saja dari kebanyakan produk itu juga bisa menimbulkan banyak masalah salah satunya saat ini yaitu negara China yang disinyalir sebagai sumber penyakit penularan penyakit yaitu virus COVID-19 ini tapi sampai saat ini baik peneliti maupun WHO itu belum bisa menyatakan sebenarnya virus ini asalnya dari mana jadi baru dugaan dugaan katanya dari kelalawar dari binatang-binatang tertentu yang dimakan dan sebagainya tapi kan belum tentu juga jadi masih banyak hipotesis-hipotesis yang lain selanjutnya yang kedua karena negara kita memiliki ideologi yang berbeda dengan ideologi yang lain yaitu ideologi Pancasila yang mana negara-negara di sekeliling negara kita ini memiliki dominannya itu adalah liberal atau liberalisme dan komunisme komunisme di mana letaknya yaitu di Cina yaitu di sebelah utara bisa kalian lihat di negara bagian sebelah utara itu lebih kebanyakan memiliki ideologi komunis kemudian di bagian selatan yaitu tepatnya di Australia yaitu liberalisme atau orang-orang Eropa dan Australia selanjutnya yaitu yang ketiga dari demokrasi kita berada di titik di mana demokrasi rakyat di utara dan demokrasi liberalis selatan sama ya tadi menyambung selanjutnya yaitu di bidang ekonominya karena kita berada di sistem ekonomi yang sosialis di utara dan ekonomi kapitalis di selatan jadi kapitalis itu adalah ekonomi yang seperti kebarat-baratan ya ekonomi kapitalis itu adalah kegiatan ekonomi yang mana setiap orang itu boleh mendirikan sebuah perusahaan dengan mencari laba atau keuntungan sebesar-besarnya tanpa tanpa memikirkan kerugian orang lain ya mohon maaf bukan kerugian apa ya memikirkan keadaan orang lain contohnya dengan berdirinya banyak supermarket minimarket mall itu kan sebenarnya ciptaan orang-orang kapitalis atau orang-orang barat gitu sehingga imbasnya orang-orang yang memiliki toko yang kecil itu tidak apa ya terah kalah saing gitu selanjutnya yaitu masyarakat kita berada di masyarakat sosialis di utara dan masyarakat individualis di selatan yaitu orang-orang liberal orang-orang liberal itu kan kehidupannya lebih individualis atau masing-masing kalau orang-orang utara itu lebih sosialis sama bareng ngumpul orang-orang timur gitu ya orang-orang utara selanjutnya yaitu kebudayaan kita berada di kebudayaan timur di utara dan kebudayaan barat di selatan dan yang terakhir sistem pertahanan berada di pertahanan kontinental di utara dan maritim di barat selatan timur kontinental itu lebih ke angkatan darat kalau maritim itu lebih ke laut ini hanya ulasan saja oke selanjutnya yaitu ancaman tadi yang sudah ibu dijelaskan di awal bahwa ancaman terhadap negara kita ini dibagikan ke dalam beberapa bidang atau beberapa urusan yang pertama di bidang ideologi di bidang politik di bidang ekonomi di bidang sosial budaya dan di bidang pertahanan dan keamanan nah mungkin kalian waktu kelas 10 itu pernah presentasi atau menjelaskan mengenai materi ini nah sekarang ada lagi di kelas 12 itu sebenarnya sama saja hanya pengulangan karena itu ibu akan jelaskan kembali oke yang pertama adalah ancaman di bidang ideologi ideologi adalah satu konsep bersistem yang dijadikan sebuah asas pendapat yang memberikan suatu arahan dan tujuan untuk kelangsungan hidup sistem ideologi adalah satu konsep sistem atau asas asas itu kan dasar dasar apa landasan dasar negara kita apa ideologi kita apa Pancasila tetapi masalahnya adalah negara kita karena Pancasila sehingga paham-paham yang lain itu berdatangan untuk mempengaruhi negara kita agar mengikuti seperti yang lain seperti dengan adanya paham komunisme komunisme itu adalah paham yang mana orang itu bisa meratakan sama rasa tanpa melihat kemampuan atau skill seseorang contohnya nih orang-orang yang menganut negara komunisme itu kayak contohnya negara China itu yang tidak bekerja pun itu dibayar oleh negara karena sistemnya sama rata sama rasa padahal itu kan sangat bertentangan kenapa karena nanti yang bekerja bagaimana yang bekerja dibayar yang tidak bekerja dibayar ya harusnya tidak dong karena siapa yang berusaha siapa yang bekerja ya dia yang mendapatkan imbalan harusnya seperti itu jadi antar hak dan kewajiban jadi di komunisme ini antar hak dan kewajiban itu terhadap dikesampingkan kan kalau kita pengen punya hak kalau kita pengen dibayar ya kita harus bekerja kalau di negara tertentu itu enggak selain itu juga mereka mengenyampingkan masalah agama jadi di negara komunisme itu landasan kehidupannya itu agamanya kurang sehingga banyak orang-orang yang ateis atau tidak menganggap adanya Tuhan itu sebagian besar ya tidak semuanya yang keduanya ada liberalisme nah kalau liberalisme itu kebalikannya liberalisme itu orang sebebas-bebasnya dia mau bekerja yang bekerja semakin kaya yang tidak bekerja berarti semakin miskin gitu selain itu pun liberalisme sangat mengedepankan yang namanya apa namanya individualisme jadi kehidupan yang masing-masing jadi sangat apa namanya sangat mengedepankan yang namanya orang itu terserah dia gitu asal jangan mengganggu orang lain asal jangan merugikan orang lain ya terserah gitu bahkan di luar negeri pun itu ketika mendirikan sebuah perusahaan kalian mungkin pernah lihat di film-film barat itu ada perusahaan kayak di Las Vegas itu Las Vegas itu adalah negara yang mana dia itu memiliki kewenangan legalitas untuk mendirikan sebuah perusahaan terjudian judi gitu ya kayak judi poker terus apa namanya diskotik itu kan udah menjadi hal biasa di dunia barat bahkan free sex itu udah biasa gitu ketika usia 17 tahun ya udah biasa itu adalah paham liberal nah oleh karena itu negara kita sangat bertentangan yang ketiga adalah radikalisme paham yang menginginkan adanya perubahan sosial politik dengan menggunakan cara kekerasan yaitu dengan dipaksa kayak misalkan ada golongan dimana golongan tersebut ingin menjadikan negara kita menjadi negara Islam kan gak bisa gitu makanya disebut paham radikalisme nah paham radikalisme ini kadang susah dikaitkan dengan agama kita yaitu agama Islam kayak Islam radikal nih yang mana orang-orang Islam ini punya keyakinan bahwa kalau ada orang yang gak sesuai sama pemikirannya maka dianggap kafir gitu itu kan radikal itu kan keras gitu itu tidak boleh dan bertentangan dengan Pancasila juga makanya itu dilelang radikalisme yang terakhir adalah terorisme tindakan atau ancaman kekerasan apapun motif dan tujuannya menakut-nakuti dan ini biasanya akan menimbulkan keresahan di masyarakat gara-gara ada ISIS, teroris ada pengeboman sehingga orang takut terus banyaknya orang-orang yang direkrut untuk jadi ISIS disuci otaknya itu juga kan gak boleh itu juga sangat bertentangan gitu jadi kurang lebih kesimpulannya di bidang ideologi itu ada empat yang pertama komunisme liberalisme radikalisme dan terorisme itu ada empat oke selanjutnya adalah ancaman di bidang politik ada yang dari dalam negeri ada yang dari luar negeri disini ada makar separatisme KKN dan yang lainnya nah yang dalam negeri dulu disini ada makar yaitu pengertiannya perbuatan usaha menjatuhkan pemerintah yang sah jadi makar itu kayak semacam demo demonya cuman demonya besar-besaran jadi kayak banyak gitu orangnya untuk menurunkan presiden gitu jadi makar tapi menurunkan presidennya itu istilahnya dengan secara kesalahannya itu apa ya gak terlalu ini tapi memaksakan gitu padahal kesalahan presiden itu bukan pengkhianatan tapi dianggap apa ya harus diturunkan gitu itu namanya makar jadi makar itu intinya secara garis-besar gampangnya itu menurunkan pemerintah yang sah misalkan Pak Jokowi Pak Jokowi dipaksa buat turun gitu padahal gak jelas kesalahan Pak Jokowinya itu yang dimana yang membuat dia harus menjadi turun dari kedudukan presidennya gitu yang keduanya adalah separatisme separatisme itu adalah paham atau gerakan untuk memisahkan diri dari negara Indonesia seperti yang sudah terjadi di Indonesia yaitu pada tahun 99 yaitu Timur Timur yang sekarang berubah namanya menjadi Timur Leste Timur Leste ini dulunya itu adalah wilayah Indonesia karena ada suatu konflik tertentu maka negara ini ingin memisahkan diri dari negara Indonesia dan mendirikan negara sendiri itu disebut dengan gerakan separatisme sampai saat ini pun itu masih ada kegiatan-kegiatan yang indikasinya ke sana contohnya seperti gerakan Papua Merdeka atau gerakan Aceh Merdeka atau OPM dan sebagainya tapi sampai saat ini tidak sampai terjadi memisahkan diri tidak jangan sampai seperti Timur selanjutnya yang ketiga adalah KKN korupsi kolusi dan nepotisme ini masalah politik yang sampai saat ini belum bisa diselesaikan karena korupsi ini sudah mengakar ke dalam-dalam-dalamnya korupsi ini sudah terjadi di mana-mana kalau kalian masih bingung perbedaan antara korupsi kolusi nepotisme secara mudahnya korupsi itu kita ada sekelompok orang ya seseorang mengambil kekayaan atau uang milik negara lalu digunakan secara pribadi itu korupsi dan menyalahgunakan kekuasaannya misalkan dia bagian bendahara lalu dia memanfaatkan uang untuk kepentingan pribadi itu namanya korupsi beda dengan mencuri kalau mencuri itu dia mengambil uang juga sama atau mengambil barang orang lain tetapi dia tidak ada kaitannya dengan tempat tersebut gitu kayak misalkan orang asing datanglah ke bank ngambil uang rampong mencuri itu pencuri tapi kalau pegawai banknya yang ngambil misalkan dia bagian bendaharanya lalu ngambillah uang itu itu disebutnya korupsi tapi kalau orang luar yang ngambil uangnya itu namanya pencuri gitu selanjutnya kolusi kolusi itu kalau ibaratnya lebih mudahnya itu kayak nyogok gitu istilah mudahnya adalah nyogok atau pelicin atau suap misalkan ada si A yang mau bekerja di perusahaan perusahaan pabrik kimwon misalkan terus dia pengen langsung masuklah gak mau tes-tesan maka dia mengeluarkan uang maka itu disebutnya kolusi kalau nepotisme itu lebih seperti mementingkan keluarga dulu hampir mirip seperti kolusi bedanya ini ada hubungan keluarga misalkan disini Dian Dian mau kerja di perusahaan A ayah mamang di perusahaan A T nanti Dian mah arek digawet tapi mbung tes padahal yang lain ikut tes tapi Dian enggak langsung lulus itu namanya nepotisme gitu terus yang selanjutnya kurangnya supremasi hukum atau ketimpangan hukum contohnya misalkan gara-gara mencuri coklat kudu dihukum gara-gara nyuri sendal sebelah dihukum terus ah dipermasalahkan terus yang hukumannya leberat korupsi malah dilambat-lambatin atau sebagainya gitu jadi timpang gitu terus masih adanya kerusuhan hasil pemilu seperti yang terjadi beberapa waktu lalu yaitu ketika pemilihan presiden kerusuhan tidak menerima hasil pemilu terus ada lagi yang masalah contohnya di desa kita juga pemilu pilkade misalkan ada kerusuhan itu jadi tidak menerima hasil hitungan pemilu sehingga terjadilah kerusuhan oke di dalam negeri ada makar separatisme KKN kurangnya supremasi hukum dan kerusuhan hasil pemilu oke suara ibu tidak kedengeran kedengeran tidak sekarang halo boleh kalian nyalakan mic kedengeran tidak sekarang ot tadi tidak kedengeran dari mana iya sekarang kedengeran suara ibu oke siap lanjut ya oke selanjutnya yaitu ancaman di apa ancaman politik luar negeri oke nah yang pertama adalah ada intimidasi kelihatan gak kayaknya belum pindah ya ada ancaman luar negeri ada hello sip oke selanjutnya selanjutnya yaitu ancaman luar negeri yang mana ancaman politik ini asalnya dari luar negeri bukan 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 dari dalam negara kita yang pertama adalah intimidasi intimidasi itu adalah tindakan menakut-nakuti misalkan ada negara A yang menakut-nakuti ke negara Indonesia bahwa negara Indonesia kalau misalkan ini jadi membuat kita takut gitu intinya menakut-nakuti negara A ke negara B misalkan gitu yang keduanya adalah provokasi provokasi itu kayak mempengaruhi nih misalkan ada negara A punya kuasa misalkan negara Amerika Serikat mempengaruhi negara Indonesia untuk mengikuti semua apa yang dilakukan oleh negara Amerika Serikat gitu jadi apa namanya mempengaruhi gitu kayak provokator gitu terus selanjutnya blokade politik kalau blokade politik itu kayak penutupan contohnya kayak negara kita nih sekarang sedang melakukan blokade politik baik itu di penerbangan baik itu dari perdagangan semuanya ditutup gak boleh karena khawatir menimbulkan penyebaran virus yang secara besar-besaran jadi ditutup gitu jadi semua hubungan dengan negara lain kita dibatasiin itu namanya blokade politik oke ini gak usah nanti aja tugas ma selanjutnya yaitu ancaman di bidang ekonomi oke yang ketiga adalah ancaman di bidang ekonomi ancaman di bidang ekonomi ini adalah masalah-masalah yang berhubungan dengan perekonomian atau keuangan yang pertama adalah inflasi inflasi itu adalah ketimpangan harga rupiah terhadap dolar kayak misalkan contohnya 1 dolar itu sampai 15 ribu nah itu kan membuat kita terancam nanti uang negara kita tidak akan berharga di negara lain gitu yang keduanya adalah pengangguran pengangguran ini banyak terjadi di kalangan usia-usia yang lulusan-lulusan SMA biasanya atau SMK karena sampai saat ini walaupun kita rata-rata sudah banyak yang lulus SMA SMK tetapi yang namanya nyari pekerjaan itu masih sulit sehingga dampaknya pengangguran semakin meningkat terus selain itu juga pengaruhnya bisa jadi karena lulusan-lulusan sekolahnya itu semakin banyak sehingga nyari kerja di pabrik pun sangat susah yang ketiga adalah infrastruktur yang belum merata contohnya seperti jalan masih belum bagus jembatan sehingga mau ngirim gula mau ngirim padi beras itu terhambat terhambat misalkan gara-gara jalannya kurang bagus atau jembatannya kurang bagus selanjutnya yaitu kebijakan ekonomi yang belum jelas kayak BBM naik nanti turun lagi terus beras naik lagi jadi nggak tetap kebijakan ekonominya berubah-berubah itu yang dari dalam negeri selanjutnya yang dari luar negeri atau ancaman eksternal yang pertama adalah ketergantungan terhadap asing nah negara kita walaupun kita sudah banyak kayak segala macem tapi kita tetap bergantung ke negara lain yang paling menonjol adalah di bidang masalah elektronik ya elektronik hasil Indonesia itu masih kalah saing sama negara lain sok kalau kalian nggak percaya cek di rumahnya dari mulai kipas angin TV mesin cuci handphone kalian itu semuanya hampir buatan luar negeri walaupun dirakitnya di Indonesia tapi kan punya pabriknya orang luar negeri ya sama saja bukan produk Indonesia asli jadi kita masih bergantung ke negara lain kita belum bisa mandiri gitu ya terus selanjutnya daya saing daya saing yang rendah nah daya saing rendah itu adalah berhubungannya dengan orang-orangnya lulusan lulusan sekolah di negara kita itu belum tentu sama dengan lulusan negara lain sehingga perusahaan tertentu itu malah mereka merekrut dari luar negeri karena mereka lebih percaya terhadap pemikiran atau apa ya kemampuan orang-orang luar karena kita masih rendah dibuktikan dengan nilai ulangan-ulangan anak-anak masih rendah nilai ujian masih tilu koma tilu 2,5 ya gimana mau kita bersaing kalau kita masih rendah dalam hal kemampuan dan prestasi selanjutnya kinerja ekonomi yang belum baik tadi hampir sama seperti kebijakan ekonomi selanjutnya yang keempat adalah ancaman di bidang sosial budaya coba sekarang kan ibu udah banyak jelasin coba silahkan Dian sebutin yang dalam negeri Dian apa 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 aja iya 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 Sip, mau dijelasin lagi, ada empat dari empat ini gimana menurut Tian? Yaudah, cukup aja. Oke, jadi ancaman sosial budaya ini, ini dari dalam negerinya kemiskinan. Ya, karena kita memang sebagian besar di Indonesia, warga negaranya itu berada di bawah garis kemiskinan. Ya, bahkan, apa namanya, kita bukan dikatakan miskin lagi, tapi di bawah garis kemiskinan, luar biasa ya. Terus kebodohan, ya, karena banyak sekali siswa-siswa, anak-anak yang putus sekolah, yang putus sekolah, makanya kalian jangan merasa malas ya, nih. Ya, jangan malas, itu awal mulanya karena malas. Orang yang malas, maka akan dekat dengan kebodohan. Ketika sudah merasakan kebodohan, maka akan dekat dengan kemiskinan. Setelah kemiskinan, itu terjadi, maka akan dekat dengan pengangguran. Setelah pengangguran, maka akan dekat dengan kematian. Ya, banyak kan orang yang bunuh diri, cuma gara-gara kelilit hutang, banyak nggak? Bener nggak? Bener. Ada anak yang membunuh orang tuanya, gara-gara nggak dikasih motor dan HP. Itu. Iya. Nah, ada yang gara-gara nggak dikasih HP, minum rinsok, misalkan. Nah, sila. Nah, gara-gara, kan awal mulanya gara-gara miskin, bener tak? Makanya kalian sebagai siswa, jangan merasa malas. Jangan malas, karena orang yang malas akan dekat dengan kebodohan. Kebodohan akan dekat kemiskinan. Kemiskinan akan dekat pengangguran dan akan dekat kematian. Jadi, jangan ya. Oke, yang selanjutnya, luar negeri. Coba yang bagian pertama, May. Bacakan, May. Iya, yang pertama. Artinya apa? Kayak hidup konsumtif. Pinter, bisa. Jadi, intinya ingin belanja terus, bener tak? Iya. Ayo, tak. Si ucu, si ucu buah belanja oleh online. Wah, may oge ya, sopian way-nya, sopi. Terus, nomor dua. Nomor dua, Erna. Erna, bacakan nomor dua. Non-hedonisme T, ada yang tahu enggak? May, apa? Iya, pinter, berpinter, 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 bermegah-megahan. Dari ujung kepala, ujung sampai ujung kaki, semuanya harus bermerek, misalkan. Tak hedonisme. Ya, yang ketiganya, melak. Mela! 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 Oh salah nulis ya Ibu Ibu salah nulis Individual itu teh Apa artinya Apa artinya Apa artinya Mel Iya sip Sikap bodo amat atau masing-masing ya Kalian ngariung-ngariung Tapi tarang ngobrol Tarang ngobrol mulain HP Oke 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 Selanjutnya Ayah salah didinya Ucu bacakan Ucu Selanjutnya Ucu apa Oh salah doinya Ibu Westernisasi Western Western apa Western Western Kebarat-baratan Gaya hidup kebarat-baratan Kayak kelabing-kelabingan Terus joget-joget Tidak jelas Itu kan orang-orang barat Sebenarnya Terus Pacaran berlebihan Sata Elak Terus Selanjutnya Dian Dian bacain lagi Contohnya apa Contohnya yang ada di lingkungan kita Kerja bakti Kerja bakti Ya Gak ada ya Sekarang mah ya Bener gak Terus rotinan Rotinan gak ada Jarang Tarotinan sok belakang betong Oke kalian Terus Di lingkungan kita Udah jarang Yang namanya ngeronda Bener gak Ya Ya Dirusahkan malahan Pos ronda nage Lebih parah Terus Lunturnya nilai-nilai Keagamaan Contohnya Contohnya apa Tak Islam KTP Tak Cita sholat Tuhan Namun dititah Kakarak Ntar dititah sholat Tuhan Ntar Tak Terus Tara salim Ke orang tua Tara ngucapkan salam Munamprok Guru Terus yang terakhir Terakhir apa yang terakhir Kayak Pre-sex Dan yang lainnya Terus Apa Clubbing Atau DJ DJ Itu kan Contoh-contoh Yang gak bener gitu ya Pergaulan bebas Terus Terus minum-minuman Kita ujung-ujung Joget-jogetnya sih Gak masalah Cuma yang jadi masalah Adalah ketika Joget-joget sambil Minum-minum Terus Media sosial juga ya Kita Ya Pergaulan bebas itu Gak melalui langsung aja loh Melalui media sosial juga bisa Contohnya Sering memposting-posting Video Foto-foto TikTok-tiktokan Yang apa sih Yang Yang vulgar Terlalu Terlalu berlebihan Terlalu terbuka Perudungnya Kelihatan Sebagainya Itu gak boleh ya Oke Dan yang terakhir Ini adalah Ancaman di bidang Pertahanan Dan keamanan Contohnya Itu Yang berhubungan Sama militer ya Yang pertama Adalah Agresi atau In Invasi Contoh yang pertama Adalah Agresi atau Invasi Itu pernah terjadi Di negara kita Yaitu Agresi militer Belanda Ya Agresi militer Belanda ini Pernah terjadi Dua kali Yaitu Agresi militer Pertama Dan kedua Jadi Sekali lagi Agresi Atau Invasi Ini Pengertiannya Adalah Berupa Serangan Yang Menggunakan Kekuatan Bersenjata Itu Dengan Senjata-senjata Nuklir Misalkan Bom Atau yang lainnya Terus yang keduanya Adalah Pelanggaran Wilayah Contohnya Apa Kasus Kasus Natuna Ya Udah jelas Wilayah Indonesia Tapi Masih direbutkan Masih banyak lagi Kasus yang lain Terus Yang ketiga Apa Iya Merontakan Bersenjata Bersenjata Contohnya Contohnya Ada Ada Yang tahu Apa Ada Yang tahu Contohnya Ada Yang tahu Bisa Atau yang pernah terjadi negara kita Yaitu G30S PKI Nah hampir sama dengan poin 6 Pemberontakan bersenjata Terus sabotase Apa pengertiannya Ya pengerusakan Misalkan jalan raya Eh jalan raya Jalan kereta ada yang Men sabotase sehingga Menyebabkan kecelakaan Apa kecelakaan Kereta misalkan Terus mobil ya anjlok Itu kan disengaja Misalkan oleh oknum tertentu Terus ada lagi misalkan Mobil pejabat yang Apa dirusak Atau gimana Itu sabotase Jadi sabotase itu Merusak Ya Yang kelimanya Dian Lagi Bacain Apa spionase Teh Kayak Cia Kayak Cia Misalkan Misalkan ada orang Amerika Agen Amerika Atau Australia Yang melakukan mata-mata Terhadap Negara Indonesia Yaitu terhabat pejabat Atau Menyadap handphone Melakukan penyadapan Percakapan Melalui handphone Misalkan itu Itu contohnya Terus yang ke enam Coba Layla Belum kedengeran Suaranya Layla Layla Jauh Hebatin Laylanya Layla Jauh Layla Nomor enam Bacain Layla Contohnya DITI Darul Islam Tentara Islam Indonesia Yang pernah terjadi dulu Terus ada PKI Intinya Yang menggunakan Bersenjata Yang terakhir Apa Layla Iya Contohnya Apa artinya Ilegal Fishing Teh Iya Iya Misalkan ada orang Malaysia Ngambil ikan Secara tidak Tidak Apa legal Masuk ke Indonesia Ngalahan lauk Tidak izin Nah etan Namanya Ilegal Fishing Atau Ngebom Oke Terima kasih Sudah selesai Materi hari ini Sudah satu jam Ada yang ditanyakan Enggak Jangan dulu keluar Isi daftar hadir dulu Iya Ada yang ditanyakan Enggak Silahkan Permesta itu adalah Apa namanya Yang dilakukan oleh Sekelompok orang Yaitu Yang ada di Sulawesi Ya itu Singkatannya Perjuangan Rakyat Semesta Atau disingkat Permesta Yaitu Gerakan Militer Di Indonesia Yang pernah Terjadi Pada zaman Setelah Merdeka Jadi Mereka Protes Ada sekelompok Ada sekelompok orang Yang protes Menggunakan Kekuatan Bersenjata Karena Tidak setuju Dengan Pemerintah Yaitu Membalasnya Dengan Senjata Terhadap Pemerintah Jadi Dilakukan oleh Orang Indonesia Sendiri Kalau agresi Kan Dari Luar Kalau Yang ini Orang Indonesia Jadi Permestate Singkatan Perjuangan Rakyat Semesta Etatnya Kayak Nama Sekelompok Organisasi Namanya Kalau Tadi kan PKI Itu Partai Komunis Indonesia Nah Ini Permesta Kalau Yang DITI Yaitu Darul Islam Tentara Islam Indonesia Kalau DITI Imah Tentara Islam Indonesia Yang mana Ada Sekelompok Tentara Yang Menggunakan Bersenjata Yang mana Menginginkan Kepada Pemerintah Dengan Memberontak Mendirikan Negara Islam Padahal Kan Gak Boleh Juga Terus Yang Permesta Apa Darul Islam Darul Islam Tentara Islam Indonesia Oke Oke Tar Tungguin Ada Absen Ya Oke Kalian Cek Di Chat Everyone Oke Segitu Dulu Ibu tutup dulu Nanti Setelah Ini Boleh Bertanya Ya Itu Yang Bisa Disampaikan Materi Dari Ibu Untuk pertemuan Kali Ini Tenang Aja Teman Teman Yang Tidak Hadir Hari Ini Nanti Ibu Kirim Rekaman Video Yang Di Unggah Di Youtube Terus Nanti Ibu Kirim Juga PowerPoint Ini Ke Grup Jadi Kalian Nanti Bisa Baca Baca Di Rumah Oke Setelah Ini Ibu Tutup Aja Ya Karena Sudah Gak 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 Oke Terima Kasih Mohon Maaf Bila Ada Kekurangan Sampai Jumpa Lagi Di Pertemuan Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh